Hai guys kembali lagi di channel 247 cinema kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Roundup No Way Old film ini dirilis pada tahun 2023 sedokan bagi para penonton sehat selalu dimuralkan rejeki dan diberi umur panjang kertas karton pohon anggur semoga para penonton dapat terhibur di awal film kita diperlihatkan beberapa orang pria mengeroyok seorang pengedara mobil mungkin karena salah paham dan langsung emosi sudah biasa di jalanan banyak yang menjadi jagoan kemudian datang seorang pria berbadan gempal yang bernama masukdoh yang merupakan seorang detektif polisi meninju satu persatu dari para pria yang sok menjadi jagoan di jalanan lalu menyuruh dua orang polisi untuk merikus para begundal tenggil tersebut di tempat lainnya seorang bos mafia narkoba yang bernama Sung Chul membunuh pria yang sebelumnya diketahui adalah polisi bernama Jung Kyung yang menyamar menjadi anggotanya Sung Chul berpesan kepada anggota lainnya untuk berhati-hati mengapa seorang polisi bisa menjadi bagian dari mereka lalu menyuruh membungkus dan membuang mayat polisi tersebut ke dasar laut Suk Do mendapatkan teguran dari atasannya untuk bersikap tidak kasar kepada para penjahat ia berkelakar tugas polisi adalah menghukum dan melayani tak lama kemudian telpon berdering dikabarkan ada sebuah kasus di Cheongdam mereka segera bergegas menuju ke TKP sesampainya di TKP diinfokan seorang wanita terjatuh dari lantai 8 sebuah kamar hotel saat kejadian CCTV sedang rusak sehingga tidak bisa mengetahui kapan waktu tepatnya wanita tersebut datang bersama seorang pria tetapi teman prianya malah pergi sendiri sialnya kamera tidak menangkap wajah si pria sehingga menyulitkan mereka untuk menangkapnya keluarga si wanita juga sudah dikabarkan dilanjutkan dengan melihat hasil hotopsi yang menunjukkan cedera kepala dan patah tulang belakang leher yang umum untuk kematian karena jatuh dari ketinggian tapi penyebab langsungnya adalah serangan jantung yang dipicu karena oper dosis dari narkoba oper adalah narkoba jenis baru yang belum lama ini dilaporkan jauh lebih kuat dari kokain sama adiktifnya dengan heroin ditemukan ada banyak kandungan di dalam darahnya dengan kata lain wanita tersebut meninggal sebelum dibuang mayatnya dari kamar hotel di lantai 8 di tempat lainnya ditemukan seorang wanita pingsan setelah minum narkoba yang berasal dari Jepang Korsel yang merupakan jenis baru ia diberi minuman yang sudah tercampur dengan narkoba tersebut ini adalah sebuah pembunuhan Sook Do akan mengusut kasus ini sampai ke akarnya dan akan menggeledah klub oran yang salah satu pemiliknya bernama Sung Chul malam harinya Sook Do bersama rekan satu timnya yang bernama Kim mengunjungi klub oran yang disinyalir menjadi sarang penyebaran narkoba jenis baru yaitu hyper di kalangan remaja mereka berdua diantarkan masuk ke dalam oleh seorang yang juga menjadi pengelola klub gang 6 lain bernama Dong Moon Sook Do pun memberikan tips kepadanya atas jasa pengantaran tersebut kemudian Sook Do langsung mengecek ke lantai atas dari klub namun dapat penghalangan dari seorang yang menjaga yang berbadan lebih buntal darinya hal tersebut bukan menjadi masalah sekali pukul langsung terjatuh terlihat dua orang sedang bertransaksi narkoba Sook Do pun mengikuti pengedar hingga ke toilet yang ternyata merupakan gay lalu menggeledah ruangan di mana pengedar bersama pemakai lain melakukan transaksi di tempat lainnya para bandar besar sedang melakukan transaksi narkoba jenis hyper narkoba tersebut sebenarnya berasal dari Jepang yang peredarannya kini sulit didapat berkat sungcul peredaran narkoba tersebut berjalan kembali ia juga menjanjikan dapat memasuk 20 kg bernilai 30 juta USD kepada pembelinya yang disebut sebagai bos besar yang merupakan seorang wanita Jepang kembali ke dalam klub orange karena tidak terima perlakuan Sook Do pemakai dan pengedar mau menyerangnya dengan keahlian yang dimiliki kedua orang tersebut menjadi bulan-bulanan Sook Do begitu pun juga dengan penjaga klub tersebut setelahnya Sook Do menggeledah seseorang yang masih berada di dalam toilet yang tadi ikut bertransaksi narkoba dengan pengedar lalu memberikan barang bukti narkoba tersebut kepada Kim untuk dibawa ke kantor polisi ajudan dari bos wanita Jepang mengeluarkan kopar yang berisi uang sebagai DP jika transaksi awal berjalan lancar mereka akan melakukan bisnis lanjutan dengan sungcul memesan narkoba lebih banyak lagi keesokan harinya Sook Do bersama Kim melakukan interogasi kepada salah satu pemilik klub orange memperlihatkan sketsa wajah seorang bandar yang menjual narkoba di klubnya karena keras kepala Sook Do dan yang lainnya membuat rekayasa seakan-akan membersihkan ruangan untuk menutupi CCTV padahal mau melakukan tindakan kekerasan agar pemilik klub tersebut mengaku akhirnya ia mengaku juga pria tersebut adalah Hiroshi seorang pecandu dari Incheon yang menjadi pelanggan PVIV dari klub miliknya ia membiarkan masuk ke dalam klub semata karena uang tidak sama sekali menjual narkoba Sook Do dan Kim berjanji akan menangkap para pengedar di kota Seoul dengan ditemani oleh Dong Moon sebagai informan Dong Moon memberikan informasi terkait seorang pengedar narkoba yang menjalankan bar eksklusifnya untuk orang kaya wanita tersebut bernama Jung klubnya terbuka hanya untuk para anggotanya saja dan secara diam-diam membagikan narkoba di sana ia juga mempunyai seorang kakak yang merupakan seorang preman yang sangat ditakuti sesampainya di depan klub yang dimasuk Sook Do mencoba untuk masuk namun pintunya terkunci tetapi akhirnya mereka dapat masuk ke dalam setelah menjebol kuncinya seorang penjaga klub mencoba menghalangi Sook Do untuk menggeledah dalam klub tersebut hal itu bukan menjadi suatu masalah baginya dua pukulan saja langsung terjatuh di tempat lainnya kapten bersama dua rekan tim lainnya menggeledah kamar apartemen seseorang yang bernama Hiroshi sempat ada perlawanan darinya namun akhirnya Hiroshi bersama temannya tidak berdaya kemudian Sook Do menggeledah meja kasir yang terdapat banyak laci di bawahnya benar saja pil narkoba hyper ditemukan di dalam sebuah laci Jung juga tidak dapat berkutik lagi kapten membawa Hiroshi bersama temannya ke kantor polisi untuk diinterogasi mengenai kematian wanita yang jatuh dari lantai lapan kamar hotel tak lama kemudian Sook Do menelpon kapten mereka saling menginformasikan keberhasilannya mereka pun dapat menyita narkoba sebanyak 20 kg dari kamar Hiroshi di tengah perjalanan mobil kapten yang sedang menuju ke kantor polisi ditabrak oleh mobil lain yang berwarna hitam ketiga penumpangnya yang memakai penutup wajah langsung turun dan mengambil narkoba yang disita oleh kapten setelahnya mereka pun berganti mobil untuk menghilangkan jejak ternyata Sung Chul bersama kedua anak buahnya yang mengambil narkoba dari tangan kapten keesokan harinya Sook Do bersama Kim menjenguk kapten yang semalam mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil lain sampai-sampai kapten harus menjalani operasi darurat karena kepalanya terluka parah tak lama kemudian datang polisi lain dari divisi narkotika bernama Donggu memperlihatkan gambar sebuah pistol yang ternyata adalah milik kapten mereka yang hilang beberapa hari lalu seorang kapten polisi yang di awal film dibunuh oleh Sung Chul karena menyamar menjadi anggotanya dan mayatnya dibungkus lalu ditenggelamkan ke dasar laut kapten mereka juga menyelidiki narkoba jenis hyper ia curiga lalu memeriksa kasusnya sendiri namun Yakuja mengetahui bahwa anggotanya adalah seorang polisi maka berakhirlah riwayatnya sejak tiga tahun lalu Yakuja bersama klien hiu putih mulai menjual hyper dimana-mana kepala gangster hiu putih dibunuh dua tahun yang lalu seluruh anggotanya juga ditangkap dan anehnya narkobanya hilang begitu saja tetapi Yakuja menemukan partner lain untuk memperdagangkan hyper kembali sebenarnya terkait hyper adalah kewanangan dari kepolisian guriong sementara Sung Chul mendatangi markas seorang yang bernama Tomo ia sangat marah mengapa begitu mudahnya narkoba seberat 20 kg itu jatuh ke tangan polisi Tomo juga sangat menyayangkan Sung Chul membunuh Hiroshi jika Ichijo tahu anak buahnya terbunuh dan narkoba miliknya diselundupkan maka mereka semua akan mati oleh karena itu Sung Chul berpesan agar rahasia tersebut tidak bocor karena rasa penasaran Suk Do bersama Kim mendatangi kepolisian guriong yang ternyata kaptennya adalah Sung Chul yang menangkap seluruh anggota klien hiu putih sekaligus menjadi partner dari Yakuja Suk Do juga geram terkait pelaku penabrakan yang dilakukan oleh ketiga orang berpenutup wajah yang menabrak mobil kaptennya karena kasus tersebut dan terkait dengan Yakuja ia datang ke sana Suk Do juga menanyakan apakah Sung Chul mengataui kabar tentang kapten Jung yang hilang karena menyelidiki kasus narkoba hyper Sung Chul terlihat merasa tidak nyaman atas pertanyaan tersebut merasa ada yang janggal dengan tingkah laku Sung Chul atas kedatangan dan pertanyaannya Suk Do berniat mencari tahu terkait hilangnya kapten Jung dari divisi narkotika film berlanjut di Jepang bos mafia menarkoba yang bernama Ichijo mendatangi markas dengan disambut oleh para anak buahnya lalu menyuruh seseorang yang bernama Ricky pergi ke Korea untuk mengurus narkoba dan Tomo sementara Suk Do bersama Ki mendatangi seorang pengelola klub yang bernama Sherry yang merupakan sumber yang mengetahui klan hiu putih karena Sok Jago akhirnya mendapatkan tinju dari Suk Do banyak pengedar narkoba dari kalangan yang ku jadi klubnya Sherry menunjukkan foto Tomo kepada Suk Do ia adalah orang yang selalu membuat onar seperti memukuli pengunjung lain di dalam klub setelahnya Suk Do meminta Sherry mengantarkannya ke klub di mana biasanya Tomo berada dengan diantarkan salah satu karyawan klub mereka masuk lewat pintu belakang selamat menikmati